Mestinya kita meditasi itu adalah Ditujukan atau kibatnya adalah ke sokma, ke dalam Karena raga ini adalah kulit terluar Ibarat atom itu Inti atom itu adalah sokma Kemudian dibungkus oleh beberapa kulit Yaitu kulit sedulur putih, sedulur kuning, sedulur aturan, sedulur ireng Kemudian kulit terluar itu adalah raga ini Jadi meditasi itu adalah pemusatan kesadaran menuju ke dalam, ke dalam, ke sokma Mungkin tadi bisa dijelaskannya Pak Gun tentang tiga metode itu Yang untuk mengisi tabung itu Yang di ujung sum-sum tuan belakang itu Saya mengatakan sepengetahuan saya itu ada tiga Karena saya tidak tahu persis bahwa nanti ada cara yang lain Tapi yang selama ini saya tangkap dari sumber Dari yang Maharsipa Mungkas itu Itu baru tiga ini Yaitu yang satu Itu dengan perenungan Jadi Renungan itu ditujukan ke siapa? Jadi kita itu Kiblatnya itu adalah ke sokma Jadi ngerenung ke sokmane Butuh ketemu sokma Nah padahal Kita bisa ketemu sokma Itu kalau kita bisa mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa Menjadi KR6 Nah Karena Kendaraan itu bisa aktif oleh energi Sehingga jiwa atau sokma ini Dia akan menyumbangkan energi yang dimiliki Kemudian dialirkan menuju ke Tabung bawah Tetapi mestinya Perenungan Ini akan menyentuh partikel batin yang paling rendah Tidak mungkin ya kita itu langsung Perenungan bisa ke sana Seperti kalau kita itu mau Melakukan perjalanan Jauh Mestinya yang kita lewat itu adalah Wilayah yang Dekat dulu Yang bisa kita capai itu adalah Wilayah-wilayah yang dekat Semakin jauh dan semakin jauh Dalam hal ini wilayah kedua, ketiga, dan seterusnya Demikian juga iya Untuk perenungan ini Itu tergantung dari kekuatan perenungan Kalau perenungan itu Kekuatannya lemah Mestinya yang tersentuh itu adalah Wilayah-wilayah yang Dekat Karena raga itu ada di wilayah satu Mestinya perenungan itu akan menyentuh wilayah dua Kalau mungkin lebih kuat Wilayah tiga, dan seterusnya Nah, kalau yang tersentuh Getaran oleh perenungan itu adalah Wilayah dua, atau partikel dua Maka partikel dua itu Nantinya akan Menyumbangkan Dan E2-nya Kemudian dialirkan menuju Tabung bawah Dan seterusnya Nah Sebelum meninjak ke yang metode kedua Perenungan ini Contoh konkretnya kayak apa? Dari hal yang Istilahnya mau direnungkan itu seperti apa? Merenungkan nasib kita Merenungkan apa? Perenungan itu hanya Kiblat Atau titik fokus perenungan itu adalah Sukma Dan Keinginan kita itu Kepengen ketemu sukma Jadi diniatkan Iya Ingin ketemu sukma Iya, kita merenungkan sukma Kita kepingin Mendapatkan Sesuatu yang lain kan Gak mungkin Gak mungkin karena Kita Tujuan kita adalah Menambang energi Yang berada di wilayah batin Untuk menghidupkan KR Sehingga mestinya Kita ngerenungke Itu kiblatnya adalah sukma Nah Kita Kepengen ketemu sukma Nah untuk ketemu sukma Sarananya itu adalah Kendaraan dan reaktor Jiwa yang ada di Ujung susun tulang ikor Sehingga Seperti yang saya Sampaikan tadi bahwa Partikel-partikel yang Tersentuh oleh Getaran perlunungan ini Mereka akan Menyumbangkan energi Dari tabung Bawah Atau tabung Yang ada di Pangkal Al-Vital ini Dengan Wilayah 2 Wilayah 3 Wilayah 4 Wilayah 5 Wilayah 6 Itu seperti Bejana berhubungan Nanti kalau E2 Yang ada di wilayah 2 Itu sudah mengalir Ke tabung bawah Maka akan ada Ruang Kosong Sehingga E3 nanti akan Menisi Dan seterusnya Sehingga nanti kalau Perlunungan kita itu bisa Menyentuh sampai Pada Sukma Maka E6 pun Juga akan Masuk Mengalir Masuk ke Tabung bawah Terus indikator apa Nanti yang dirasakan Seseorang itu Ketika mungkin Energi 2 nya Sudah Berjalan dengan Baik Bisa mengisi Ke tabung Atau mungkin Yang E3 nya Bisa berjalan baik Bisa mengisi Tabung itu Indikatornya Kayak apa Apa yang mungkin Bisa dirasakan Pertanyaan yang bagus ini Karena Dulu saya menggali Pertanyaan dari Peserta yang Hadir di Pertemuan Pak Guyupan Jadi kami Pak Guyupan kami itu kan Melakukan Pertemuan itu Setiap 2 bulan sekali Saya Selalu ingin Menggali Pertanyaan-pertanyaan Yang Saya sendiri Tidak bisa menjawab Karena kalau saya Ada pertanyaan Yang saya tidak bisa Menjawab Mestinya pertanyaan ini Akan saya bawa Ke sumber Dan akan saya Tanyakan ke sumber Sehingga nanti Jawaban dari sumber itu Merupakan Pengetahuan baru Bagi saya Nah Dulu juga pernah Ada pertanyaan Seperti ini Makanya untuk Mas Indra Untuk ukuran Karena baru sekali Mungkin Ya 2 kali Tapi tentang ilmu ini Kan baru sekali ini Mas Mas Dedi sudah Menanyakan Pertanyaan yang Saya anggap itu Pertanyaan yang bagus ya Indikator Yang kita Bisa kita rasakan Kalau di dalam Tabung bawah itu Sudah terisi E2 Maka Di saat kita Melakukan perenungan Mestinya Yang terkena Getaran Paling Awal Adalah Tabung bawah Karena tabung bawah itu Berada di Wilayah 1 Ada di raga kita Ya Maka E2 E2 yang berada di Tabung bawah ini Oleh getaran Perenungan kita ini Dia akan Memancarkan Cahayanya Cahayanya apa Mas Hitam Hitam Maka Nanti akan muncul Cahaya hitam Menyelimuti Tubuh kita Dan secara Mata Itu akan Kasat mata Kasat mata Itu bisa terlihat Oleh diri kita sendiri Atau orang lain Diri kita bisa melihat Orang lain juga bisa melihat Sesuatu Cahaya itu Di luar Badan kita Misalnya di depan kita Atau Jadi satu sama Tubuh kita Nanti ini akan Memancarkan Akan menyelimuti Lingkungan kita Makanya Seperti Seperti aura gitu Makanya Diistilahkan Bahwa raga Itu adalah Leng Atau lubang Itu ya Banyak Ya Jadi Raga Itu diibaratkan Leng Atau lubang Kemudian Sedulur papat Dan sukma Itu adalah Kodok Jadi kodok Ireng Abang Kuning Putih Dan kodok Sedjati Sukma itu Itu berada Di dalam Raga kita Tetapi Di saat Raga itu Dalam bahaya Maka Kodok Ngemuli Lengi Iya Kodok Ireng pun Sanggup untuk Ngemuli Lengi Pada waktu siang hari Kita Mengaktifkan Sedulur ireng Maka Sedulur ireng Bisa menyelimuti raga kita Siang hari Tidak Kelihatan Karena Yang ada Adalah Gelap Cahaya hitam Itu Nah itu yang satu ya mas Berarti perenungan Kemudian yang kedua Itu Tangis Tangis Yang Ati Tangis Yang Ati Butuh Ketemu Sukma Nah ini Akan Menumbuhkan Daya Tarik Raga Terhadap Energi Energi Batin Sehingga E2 Sampai E6 Itu nanti Akan bisa Ketarik oleh Tangis Yang Ati Itu Dan Masuk Mengisi Tabung Bawah Kemudian Yang ketiga Itu Pernapasan Pingala Sakti Eh Pernapasan Pingala Pernapasan Pingala Pingala Jadi Pernapasan Pingala Itu Pada Saat Kita Menarik Nafas Gerakan Kesadaran Kita Dari Tabung Bawah Ke atas Menuju Ubun-ubun Pada Saat Kita Menghembuskan Nafas Itu Gerakan Itu Dari Ubun-ubun Turun Ke bawah Turun Ke bawah Tabung Bawah Saya Ilustrasikan Ini Adalah Proses Penambangan Energi Ada di Metafisik Kalau Di dalam Kehidupan Real Sehari-hari Seperti Kalau Kita Punya Kendaraan Yang Berada Di rumah Tapi Kosong Energi Nah Kita Kan Berusaha Untuk Kan Kendaraan Tidak Mungkin Bisa Kita Pakai Kita Kita Menambang Energi Maksudnya Kita Beli Bensin Katalah Ke Pomp Bensin Maka Kita Setarnya Kita Berangkat Dari Rumah Kemudian Kita Menuju Ke Pomp Bensin Nah Disana Kita Beli Bensin Kemudian Kita Bawa Pulang Dari Pomp Bensin Kemudian Kita Pulang Nah Kita Kan Ini Menambang Energi Seperti Sama Sama Seperti Tadi Jadi Kita Melakukan Pernapasan Pingala Dengan Cara Tarikan Napas Itu Gerakan Kesadaran Kita Menuju Ubun Ubun Kemudian Pada Saat Kita Mengembuskan Napas Itu Gerakan Kesadaran Kita Dari Ubun Ubun Menuju Ke Tabung Balak Dari Ubun Ubun Turun Ke Tabung Bawa Itu Kita Menambang Energi Atau Mengalirkan Energi E6 E5 E4 E3 E2 Agar Masuk Ke Tabung Bawa Itu Hanya Dibayangkan Saja Atau Bagaimana Contoh Konkretnya Dari Bawa Itu Kan Kita Tidak Tau Kayak Apa Itu Hanya Dirasakan Dibayangkan Atau Bagaimana Ketika Ketika Mulai Dari Bawa Dari Tabung Bawa Sampai Naik Ke Upun Upun Terus Sebaliknya Dari Atas Sampai Ke Bawa Ke Tabung Lagi Itu Kayak Apa Kita Secara Gerakan Seperti Itu Mas Jadi Secara Gerakan Waktu Bernafas Kan Tetapi Secara Tujuan Bahwa Kita Itu Menambang Energi Yang Ada Di Wilayah 6 5 4 3 2 1 Untuk Mengisi Tabung Bawa Nah Gerakan Kesadaran Kita Itu Ya Sama Seperti Kalau Kita Menambang Energi Yang Ada Di Wilayah 6 5 4 3 2 1 Wilayah 6 5 4 3 2 Itu Kita Menarik Energi Yang Ada Situ Untuk Dimasukkan Kedalam Tabung Bawa Itu Cukup Kita Batin Jadi Tidak Perlu Kita Sambil Bicara Atau Kita Sambil Membayangkan Tetapi Batin Kita Menarik Energi Situ Hanya Batin Aja Yang Bermain Disitu Ketika Mulai Kita Menarik Nafas Kan Dari Bawa Ketika Menarik Dari Bawa Sampai Ke Atas Ketika Kita Mengeluarkan Nafas Bukan Bawa Mas Maksud Saya Dari Tabung Bawa Kan Naik Itu Kesadaran Kita Terus Sebaliknya Ketika Mengeluarkan Nafas Dari Atas Turun Ke Bawa Lagi Itu Hanya Batin Saja Konkret Batin Itu Yang Dibatin Apanya Kita Tidak Mungkin Kita Melakukan Dengan Fisik Kemudian Energi Yang Dimiliki Oleh Sukma Yang Berada Di Ubun Ubun Kita Ambil Secara Fisik Pakai Tangan Kemudian Kita Ambil Itu kan Bisa Kita Lakukan Dengan Batin Batin Kita Itu Menarik Energi Yang Ditarik Untuk Dimasukkan Ke Tabung Bawa Dengan Kita Lakukan Pernapasan Pingala Pernapasan Pingala Dengan Saat Kita Melakukan Tarikan Napas Gerakan Kesadaran Itu Dari Tabung Bawa Itu Menuju Ke Ubun Ubun Kemudian Saat Mengembuskan Nafas Gerakan Kesadaran Ini Dari Ubun Ubun Ini Menuju Ke Tabung Bawa Ini Menarik Energi Yang Ada Di Wilayah Wilayah Batin Kita Untuk Dimasukkan Ke Tabung Bawa Ketika Kita Duduk Yang Katanya Pak Gun Tadi Batin Batin Itu Hanya Cukup Dirasakan Atau Apakah Itu Susah Untuk Dijelaskan Kalau Ini Masalah Kita Menarik Dari Tabung Bawa Ke Atas Kesadaran Kesadaran Itu Kita Memantau Saja Mengamati Merasakan Atau Berimajinasi Membuat Visualisasi Tertentu Dengan Istilahnya Tadi Ada Energi Atau Kesadaran Itu Dari Bawa Dinaikan Ke Atas Sama Sama Seperti Mengatakan Bahwa Ini Sulit Sama Untuk Menjelaskan Pun Sudah Sulit Karena Ini Adalah Metafisik Bukan Fisik Kalau fisik Jelas Karena Metafisik Ya Mestinya Kita Berusaha Untuk Cerdas Secara Spiritual Kecerdasan Spiritual Memang Orang Yang Memiliki Kecerdasan Intelektual Bahkan Seorang Profesor Doktor Pun Itu Sulit Untuk Bisa Memahami Seperti Tetapi Nanti Kalau Sudah Memiliki Kesadaran Kecerdasan Spiritual Maka Ini Akan Bisa Kita Rasakan Apa Yang Dimaksud Dengan Seperti Itu Memang Di dalam Buku Hanya Dijelaskan Bahwa Untuk Menambang Energi Yang Ada Di Wilayah Batin Itu Dengan Pernapasan Pingalah Kemudian Disebutkan Saat Penarikan Nafas Gerakan Dari Tabung Bawah Menuju Ke Ubun Ubun Saat Menghembuskan Nafas Gerakan Dari Ubun Ubun Menuju Tabung Bawah Itu Hanya Ditulis Seperti Itu Di dalam Buku Kemudian Kita Dengan Menggunakan Kecerdasan Spiritual Kita Kita Dengan Nalar Kita Dan Nalar Spiritual Kita Itu Kita Gerakan Itu Ibaratnya Seperti Kalau kita Itu Menambang Energi Dengan Kita Membeli Bahan Bakar Menuju Pomp Bensin Kita Datang Dari Rumah Pomp Bensin Kemudian Disana Kita Beli Itu Jelas Jelas Fisik Jelas Betul Kemudian Kalau kita Menambangnya Ketika Memasuki Wilayah 2 Kita Menambang E2 Dan Seterusnya E3 Dan Seterusnya Itu Mengaksesnya Seperti apa Gitu Gini Mungkin Nanti Saya Jelaskan Meditasi Itu Seperti Apa Itu Kan Pernapasan Pingala Itu Adalah Meditasi Jadi Meditasi Itu Definisi Yang Benar Menurut Ilmu Jawa Kesampunan Adalah Pemusatan Kesadaran Menuju Kedalam Pemusatan Kesadaran Menuju Kedalam Banyak Orang Itu Yang Meditasi Kesadarannya Itu Keluar Sehingga Bisa Ketemu Pangeran Sambernyowo Ketemu Gajah Mada Ketemu Roh-roh Siapapun Itu Dia Merasa Berhasil Padahal Itu Mungkin Di Dalam Kehidupan Madjo Kita Itu Bisa Membantu Kehidupan Madjo Kita Tetapi Untuk Kepentingan Wasono Nol Tidak Ada Gunanya Makanya Kalau Jawa Kasampuran Itu Utama Adalah Kepentingan Wasono Tetapi Kita Tidak Mengabekan Kepentingan Madjo Sehingga Untuk Bisa Dua-duanya Mestinya Kita Meditasi Itu Itu Adalah Ditujukan Atau Kibatnya Adalah Kesukma Kedalam Karena Raga Ini Adalah Kulit Terluar Ibarat Atom Itu Inti Atom Itu Adalah Sukma Kemudian Dibungkus Oleh Beberapa Kulit Yaitu Kulit Sedulur Putih Sedulur Kuning Sedulur Partikul Partikul Kemudian Kulit Terluar Itu Adalah Raga Ini Jadi Meditasi Itu Adalah Pemusatan Kesadaran Menuju Kedalam Kedalam Kesukma Ketika Membahas Tadi Itu Tentang Pernafasan Pengalas Hati Ini Kan Ada Pernafasannya Berarti Mungkin Ada Tekniknya Sekian Detik Nanti Kita Ngambil Nafas Terus Kita Menguarkan Itu Kan Ada Teknik Seperti Itu Nanti Kalau Kita Membahas Tentang Meditasi Nanti Bisa Menyimpulkan Sendiri Jadi Nanti Kalau Anus Saya Bantu Tapi Ini Dengan Mau Selanjutkan Dengan Harapan Nanti Bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Karena Meditasi Itu Itu Bukan Hanya Kita Melakukan Tarikan Nafas Dengan Sebuah Gerakan Gerakan Seperti Tadi Tetapi Sebetulnya Itu Adalah Pada Sebuah Tujuan Bukan Bukan Hanya Sariatnya Saja Tetapi Tujuan Yang Hendak Kita Cape Meditasi Itu Seperti Pelari Estafet Jadi Pelari Estafet Itu Pemainnya Itu Lebih dari Satu Bisa Dua Tiga Empat Dan Selanjutnya Tetapi Disini Kita Bicara Tentang Meditasi Itu Pemainnya Itu Ada Dua Pelari Pertama Itu Adalah Kesadaran Fisik Kemudian Pelari Kedua Itu Kesadaran Batin Dari Star Star Kita Memulai Itu Mesti Diawali Oleh Kesadaran Fisik Karena Kita Mau Menambang Energi Yang Ada Di Wilayah Batin Itu Kan Didasari Atas Kesadaran Fisik Dan Kita Melakukan Meditasi Padahal Meditasi Itu Seperti Pelari Estafet Perlombaan Lari Estafet Pelari Pertama Itu Berada Di awal Atau Star Itu Dia berada Di Garis Star Diawali Dari Garis Star Kemudian Dia Melakukan Gerakan Lari Artinya Pelari Pertama Itu On Ya kan Jadi Dia Lari Itu On Sementara Pelari Kedua Dia Off Ada Di Titik Pertemuannya Nanti Pelari Pertama On Kemudian Setelah Sampai Pada Titik Pertemuan Dengan Pelari Kedua Pelari Pertama Off Kemudian Tongkat Estafet Itu Kan Diserahkan Ke Pelari Kedua Kemudian Dilanjutkan Oleh Pelari Kedua Dia Mulai Lari Karena Dia Sudah Menerima Tongkat Estafet Dari Pelari Pertama Dia Melanjutkan Lari Untuk Menuju Garis Finish Artinya Orang Meditasi Itu Diawali Dengan Sebuah Kesadaran Fisik Tetapi Kita Berusaha Untuk Masuk Kedalam Kesadaran Batin Di Saat Kesadaran Fisik Itu On Maka Kesadaran Batin Itu Off Kemudian Kita Berusaha Untuk Meng Off Kesadaran Fisik Ini Dengan Cara Pelari Pertama Mencapai Pada Pelari Kedua Yang Menunggu Di Titik Tunggu Ini Nah Setelah Sampai Situ Kesadaran Fisik Itu Off Kemudian Kita Membangkitkan Kesadaran Batin Jadi Kesadaran Batin Yang On Untuk Mencapai Titik Venis Nah Titik Venis Itu Apa Ya Itu Tadi Kalau Kita Menambang Energi Ya Kita Menambang Energi Batin Ini Ja Tadi Tadi